Berdebat itu katanya kelakuannya setan Jadi kita sebagai seorang muslim Jangan berdebat Ada yang bertanya begitu ke saya Saya bilang ya, kalau berdebatnya Kayak setan, maka Debat itu akan menjadi Kelakuan setan Tapi kalau kita berdebat Sebagai mana yang diajarkan Oleh Al-Quran, maka perdebatan itu Akan menjadi perdebatan yang positif Dan konstruktif, yang membangun Yang mengantarkan dua orang Yang berdebat menuju kebaikan dan kebenaran Maka orang sering bertanya Saya ini sering berbeda pendapat, berbeda Pandangan, dan berbeda dalam banyak hal Dengan orang-orang di media sosial Kita temui banyak di media sosial itu terjadi Perbedaan Dan akhirnya melahirkan diskusi Atau bahkan perdebatan Tapi orang masih berat hati Karena Debat Konotasinya adalah negatif Seolah-olah Berakibat Pada Akhirnya saling tidak menyapa Dan keburukan Di antara dua orang Maka bagaimana kemudian Islam mengatur Perdebatan atau diskusi Berdiskusi Sebenarnya diawali dari surat An-Nahl Ayat 125 Allah katakan Maka berdiskusilah kalian Silahkan berdebatlah kalian Silahkan Asalkan Dengan cara yang bukan baik Tapi terbaik Artinya Kalau kita sudah mereset berbagai cara Yang baik Dalam berdiskusi dan berdebat Maka dari beberapa cara yang baik itu Pilih mana cara yang terbaik Cara yang terbaik itulah yang kemudian kita gunakan Untuk berdiskusi atau bahkan berdebat Dengan orang yang berbeda pandangan dan pendapat Dengan kita Maka kemudian Apa sih cara-cara yang terbaik itu Bagaimana Al-Quran mengatur dalam berbagai ayatnya Yang pertama Di dalam surat Mu'min Ayat 5 dijelaskan Bahwa perdebatan dan diskusi itu Harus didasarkan Dengan niatan Mencari kebenaran Dengan niatan karena Allah Dengan hati yang tulus Bukan untuk kepentingan Bukan untuk nafsu kita Dan bukan untuk Memanjakan ego kita Karena itu yang pertama Niatnya juga harus lurus Untuk kebenaran Bukan untuk kepentingan Kemudian yang kedua Dalam surat Ali Imran ayat 66 Allah katakan Berdebat itu harus dengan ilmu Bukan dengan ocehan kosong Karena itu Ketika kita berdebat atau berdiskusi Harus didasarkan kepada Kepemilikan kita Akan ilmu Tentang apa yang kita diskusikan Atau perdebatkan Bukan hanya Hal-hal yang Katanya Kita duga Dan lain sebagainya Harus ada dasar Keilmuannya Oleh karena itu Dalam surat Alam Am Ayat 149 Allah tegaskan bahwa Karena dasar Diskusi dan debat adalah ilmu Maka fondasinya Adalah Hujah Yaitu bukti Yaitu data Fakta Referensi Dan lain sebagainya Yang keluar dari ilmu itu adalah Hujah Sehingga Dalam satu perkataan Yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i Dikatakan bahwa Kalau datang kepada kamu Seorang yang bodoh Dan berbicara Mengajakmu berdiskusi Atau berdebat Maka diamlah Dan jika mereka memaksa Untuk kita Berdiskusi Dan berdebat dengan mereka Sebaik-baiknya Jawaban kepada mereka Adalah diam Dan kata Perkataan itu Dan pasti orang bodoh itu akan mengira kamu tidak bisa jawab Kamu bodoh Tidak bisa memiliki bukti dan referensi untuk membatah perkataannya Tapi katakan kepada dirimu sendiri Saya tidak lemah, saya tidak bodoh Tapi karena justru saya pintar, saya tidak mau meladani orang-orang bodoh Dan justru jawaban terbaiknya adalah dia Karena perdebatan Allah katakan harus didasarkan dengan ilmu Dan kemudian yang ketiga dalam surat Taha ayat 44 Allah katakan diskusi dan perdebatan harus dengan kata-kata yang lembut dan sopan Bukan dengan kata-kata yang buruk dan menyinggung Bahkan Ayat tersebut diturunkan dalam konteks seruan kepada Nabi Musa ketika Allah perintahkan untuk datang berdiskusi dan berdebat kepada Firaun yang mengaku Tuhan Pada saat itu Kepada Firaun yang mengaku Tuhan pun Allah katakan datangi ia berdiskusi dan berdebatlah Dengan kata-kata yang lembut dan penuh dengan kesantunan dan kesopanan Apalagi dengan orang yang hanya berbeda pandangan dengan kita Berbeda pendapat dengan kita Atau berbeda agama dengan kita dan lain sebagainya Tentu kesopanan dan kelembutan dalam tutur kata Gestur, sikap dan lain sebagainya harus diutamakan Sebagai syarat diskusi dan debat dalam Islam Kemudian Perintah selanjutnya dalam Al-Quran Surah Aranfal ayat 6 Bahwa perdebatan harus benar-benar dilakukan Tentang hal-hal yang sifatnya belum jelas Atau masih abu-abu Kalau sesuatu yang jelas salah Atau sesuatu yang jelas benar Maka jangan buka ruang diskusi atau perdebatan untuk itu Karena berarti perdebatan atau diskusi itu didasarkan hanya untuk apologi Membela kesalahan kita Membela keburukan kita Atau sekedar untuk mengganggu dan meruntuhkan sesuatu yang dia jelas-jelas tahu bahwa itu kebenaran Maka ini kembali bahwa dasarnya harus memang mencari kejelasan sesuatu yang tidak jelas dalam diskusi itu Bukan untuk membenarkan apa yang jelas kita tahu bahwa sebenarnya kita salah Hanya karena kita tidak mau mengakuinya Kita kemudian sok berdebat dan berdiskusi untuk membela diri Dan yang terakhir Sebagaimana diajarkan dalam Surah Az-Zumar ayat 18 Bahwa sudah sepatutnya dalam diskusi dan perdebatan itu Kita bukan hanya ngomong Tapi juga mendengarkan Dan dari perdebatan dan diskusi itu Yang kita dengarkan Apa yang benar sepatutnya kita ambil Dan apa yang salah dari kita sepatutnya kita relakan Untuk tidak lagi menjadi pendapat dan pandangan kita Karena itu open mind di keterbukaan pikiran dan hati Menjadi salah satu yang utama dalam diskusi dan perdebatan Diskusi dan perdebatan harus dilakukan dengan tujuan untuk mencari kebenaran Karena itu kita mendengar pendapat orang lain Dan jika memang pendapat itu benar Kita selalu siap untuk menerimanya Tidak ada ego dalam diskusi dan perdebatan Karena diskusi atau perdebatan yang dilandaskan dengan ego Adalah diskusi dan perdebatan yang sumbernya dari setan Yang memang diharamkan dalam Islam Dan pada akhirnya Al-Quran memerintahkan bahwa Jika tidak ada titik temu lagi Antara kita dengan mitra Debat atau diskusi kita Maka tinggalkan ia dengan cara-cara yang baik Jangan hanya karena kita tidak menemui titik temu dengan kawan Diskusi dan debat Kita kemudian pergi dengan cara yang buruk Misalnya sambil berkata buruk kepada dia Atau bersikap dengan muka yang buruk Tidak Kita diajarkan untuk meninggalkan kesan yang baik Karena Bisa jadi atau bahkan seringkali Kesan yang baik itu Lebih penting dari pesan yang baik Dalam diskusi kita sampaikan pesan-pesan yang baik Dan benar Kadang orang menolak Maka kemudian kita tinggalkan mereka dengan kesan yang baik Karena diskusi itu mungkin hanya terjadi dalam tempu waktu tertentu Tapi kesan yang baik itu akan menempel di kepala dia Dan Bisa jadi akan Membuat dia mempertimbangkan lagi Pandangan-pandangannya dan pandangan-pandangan kita Sehingga bisa jadi suatu hari Walaupun kita sudah tidak berdebat Kesan itu yang membuat di kepalanya Berdebat Dan akhirnya membuat dia berubah Setuju kepada pandangan kita yang benar Tapi kalau kita meninggalkan kesan yang buruk Sudah pasti apa yang kita Sampaikan Walaupun benar Semakin meneguhkan dia Untuk menolak kebenaran itu Karena apa? Karena bagaimana kita meyakini itu kebaikan dan kebenaran Kalau kita menunjukkan sikap yang buruk Dalam berdebat dan berdiskusi Dan saat meninggalkan Arena debat dan diskusi itu Maka tinggalkan dengan cara-cara yang baik Agar meninggalkan kesan yang baik Sehingga kesan itu akan tertanam di kepala mereka Kalau dia salah Tapi kenapa sikapnya baik sekali? Jangan-jangan saya yang salah Dan akhirnya dia berpikir ulang Sehingga kemudian Bisa jadi Dia akan berubah Setelah Kita sudah tidak berdebat Karena dia Merenungkan sendiri Kesan-kesan positif yang kita tinggalkan kepada dia Itu Kiranya etika berdebat Dan berdiskusi dalam Islam Baik di media sosial Secara langsung Dan Dalam berbagai masalah Dan berbagai platform Pada akhirnya kita Belajar kepada Nabi Ibrahim Bagaimana Nabi Ibrahim juga Berdiskusi dan berdebat Dengan kaumnya Yang menyembah Matahari Menyembah bintang Menyembah bulan Dan lain sebagainya Dan Nabi Ibrahim Lakukan itu dengan Mempertimbangkan etika-etika yang sudah Tadi kita pelajari Dan karena itu Kemudian Nabi Ibrahim Sukses mengajak kaumnya Untuk menjadi penyembah Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kita punya pilihan Berdebat Ala setan Yang sumbernya adalah ego Dan tujuannya adalah kepentingan Atau berdebat Ala Nabi Ibrahim Yang sumbernya adalah ketulusan Dan tujuannya adalah untuk Mencapai kebenaran Dan rita Allah Debat ala setan Diharankan Dan debat ala Nabi Ibrahim Justru dianjurkan Terserah pilihan kita Terima kasih telah menonton